Jadi di sana tuh, wah bebas lah, anak sekolah itu, pembacarnya itu lagi main mandi taman gitu ya. Terima kasih telah menonton! 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 kanan ini cuman kayaknya kurang ini kalau misalnya pas lagi musim sakura gitu itu bagus banget ini pohon-pohon sakura semua ini nah yang hijau-hijau ini sakura semua itu itu pohon sundu itu sebelah nanti kita juga ke sana yuk ambil cerita-cerita tentang jepang gitu jadi memang mana ya tamannya ya aku juga jarang sih mau pertama ini mau ke sana mana ya oh masih itu depan jadi jepang itu ya kayak gini lah kalau panas tuh kayak Indonesia sama aja belakangnya hijau semua gitu ya cuman kalau pas lagi sakura ya sakura semua itu pohonnya itu gerenjol gak ada softbackernya jadi kalau pas gerenjol yo yo getar HPnya ini aku kebetulan rekamnya pakai HP jadi kalau apa namanya kalau musim panas tuh ada suara-suara ya burung ya apa gitu kan mana ya sebelah sana apa perasaan waktu itu di sebelah sini nggak jauh-jauh banget yuk kita coba jalan-jalan dulu yuk depan sana nyari dulu nah ini kayaknya tamannya nih tamannya ini kayaknya kita sambil duduk di sana yuk sepedanya boleh masuk ya masukin aja lah ya kita sambil ngobrol-ngobrol disini aja yuk disini apa yang digasibunya sana ya enak ini burungnya apa yang bunyi ini ya oh bukan gasebo kita bentar dulu ya oh panas kok disitu disana aja tadi yuk di kita aja kita bentar balik aja dulu nah jadi ini aku udah di sampai di Taman Jumlu ini katanya di Taman Jumlu ini nih ya panas banget di sini ya jadi itu disini tuh ya aku pakai masker di Jepang itu jadi ada toko-toko itu kalau misalkan apa nggak pakai masker tuh nggak boleh masuk gitu ya entah toko entah warung mal juga banyak di Jepang itu gara-gara Corona itu kan jadi aku ceritanya pernah itu mau belanja di warung India ya deket rumah sana nah enggak kan karena deket ya karena deket nggak pakai masker gitu udah turun sampai sana tulisannya ya nggak boleh pas masker nggak boleh masuk gitu aduh ya akhirnya aku kembali lagi ke rumah kan belinya besoknya lagi karena naik turunnya itu kan pakai tangga manual ya pakai jalan kaki gitu ya dia apa capek gitu misalkan pulang balik gitu kemudian juga nggak terlalu gini banget gitu nah jadi Taman-taman di Jepang tuh banyak ya dulu aku malah pernah itu pasti Osaka itu ya itu pernah itu melihat apa namanya Taman Osaka itu eh apa namanya tempatnya tuh bebas gitu ya jadi banyak dulu pas aku masih kensu itu di Osaka Osaka masih banyak apa kalau masih sekolah gitu setelahnya kayak sekolah bahasa Jepang gitu di Osaka sana karena aku di Yokohama ini kan kerjanya nah tempatnya itu Taman-taman kayak gini banyak waktu itu kan selesai sore ya sore ini sekitar ya masih musim panas lah hampir kayak gini lah musim panas gini musim panas kan musim panas di Jepang itu kan terang itu maghribnya aja itu maghrib setengah delapan setengah setengah delapan itu ban maghrib jadi jam setengah tujuh masih terang masih terang kayak gini ini ini kayaknya jam berapa ini ya setengah enam apa jam berapa sekarang ini masih terang biasa gitu jadi disana tuh wah bebas lah anak sekolah itu pembacarnya itu lagi main mandi Taman gitu ya nanti mungkin ceritanya ini aku sambung di cerita ini ya ceritanya sebenarnya agak ini sih ya agak nah ini kita berapa lagi nih jadi disini tuh apa orang tua orang tua tuh kayak ininya ini juga masih banyak disini usia-usia orang tua di Jepang itu selama dah hampir disini rata-rata hidup umurnya itu 80 tahun jadi umur mereka tuh panjang ya ada juga yang sampai 100 tahun gitu ada juga dah gitu nah terus ada yang tanya juga ya aku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu ada juga yang belum tahu ya Mas kamu itu di Jepang tuh sekolah apa kerja apa magang apa gimana gitu kan jadi aku di Jepang itu enggak sekolah tapi aku posisinya disini juga belajar tapi enggak sekolah sekolah formal gitu enggak tapi aku disini posisinya itu gimana ya kerja ya kerja magang gitu ya magang aku kerjaku sebagai care worker worker tuh caregiver gitu ngerawat di susetu gitu ngerawat orang tua gitu nah lulusan kenapa sih gitu kan aku lulusannya perawat dah dulu di tiga perawat ya aku masih di tiga belum satu tiga perawat gitu ya jadi kalau yang pengen daftar itu bisa di di web sini ya di apa di videoku yang dulu ini ada dulu aku ceritakan itu ceritakan gimana cara daftarnya dan gimana itu ada jadi program yang disituji dari pembiak BNP2 TKI ya nanti bisa dilihat disini tuh terus aku disini kontraknya kontraknya itu empat tahun empat tahun jadi tiga tahun kerja itu nanti ada ujian ujian nasional nah ujian nasional itu makanya aku selama tiga tahun itu harus belajar itu belajarnya ya matem-matem tergantung tempat kerjanya ada yang ditempat kayak sekolah gitu ada ada yang enggak ada disekolahin gitu ada kalau aku sekolahnya seminggu sekali ya masih mending lah daripada nggak disekolahin ada juga yang seminggu dua kali itu tempat lain gitu ya matem-matem jadi tempatku seminggu sekali gitu ya jadi ya bilang kuliah nggak kuliah tapi belajar bilang sekolah tapi nggak sekolah juga maksudnya tuh belajar gitu lah belajar gitu untuk nanti menghadapi ujian yang tiga tahun itu ya jadi aku di Jepang ini sekarang udah sekarang itu hampir tahun ketiga lah tahun ketiga ya makanya aku tahun depan itu sebenarnya aku datang ke Jepang itu tahun 2017 ya tahun 2017 aku berangkat ke Jepang itu bulan 6 kalau setelah itu pas nafsu ya pas musim panas gitu ya datang ke Jepang nah setelah itu pendidikan bahasa terus habis itu masuk tempat kerja terus ini ini tahun ketiga nanti tahun depan 2021 bulan Januari itu aku isian nasional saya doain ya semoga aku lulus gitu nanti kalau lulus kan ya selain jatuh istrikat jadi selain apa ya lulus itu nanti jatuh sertifikat terus bisa tinggal lama di Jepang gitu selamanya disini juga bisa aja anak istri ya aku kalau visa lain nggak tahu kerja kayak di pabrik itu nggak tahu ya cuman kalau care worker ini BNP apa yang program CCG ini misalkan kita lulus dapat sertifikat itu kita bisa kerja disini selamanya gitu anak-anak istri bisa diajak juga ke Jepang gitu ya terus kalau misalkan ada pertanyaan juga ya Mas kalau untuk lulusan SMK SMA itu gimana gitu ya untuk lulusan SMK SMA itu mungkin kalau untuk program CCG belum bisa karena ini hanya untuk D3 perawat dan S1 keperawatan belian ada juga yang tanya Mas harus nurse nggak kalau care worker kalau care worker nggak harus tapi kalau kalian daftarnya sebagai perawat yang benar-benar perawat kerja di rumah sakit di Jepangnya itu kalian perlu apa STR saya perlu dan eh pengalaman saya dua tahun nah tapi kalau untuk yang lulusan SMA SMK itu mungkin bisa ke pabrik kayaknya ya aku juga nggak terlalu paham cuman kalau disini temen-temen yang aku kenal ya Ken suci-ken suci disini itu mereka terletak ya SMA SMK gitu ada yang ikut program IM gitu kalau IM itu negeri ya programnya negeri terus kalau yang swasta ada juga yang swasta ada juga cuman aku nggak tahu prosesnya ya kalau proses swasta ya biasa lah kalau swasta biasanya bayar itu ya kalau negeri kan ya bayarnya lebih sedikit gitu nah kalau SMP gimana kalau SMP saya belum pernah baca yang SMP bisa kerja di Jepang saya belum pernah baca mungkin belum bisa ya tapi nggak nggak tahu kalau ada yang bisa mungkin nanti ada yang komen di bawah kalau ada yang bisa prosesnya gimana gitu ya dikasih tahu temen yang lain gitu ya tuh terus apalagi ini ya pertanyaan-pertanyaan yang sekitar Jepang ya terus ada lagi pertanyaan Mas di Jepang udah aman atau belum lihat di Jepang itu sebenarnya sekarang itu dikatakan aman belum tapi dikatakan parah banget ya ya nggak terlalu lah nggak terlalu parah banget gitu disini selalu update tiap hari ya yang tertular segini tapi yang angka kematiannya sedikit gitu ya tuh ya gini-gini aja lah hidup di Jepang enak apa enggak sih sebenarnya enak 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 enaknya itu ya ya namanya kerja di Jepang jauh dari keluarga jauh dari ini ya dari negara tercinta ya di kampung halaman gitu pasti ya ya sedihnya cuman itu sih jauh dari keluarga terus misalkan mau apa-apa gitu kan misalkan makanan juga susah disini gitu kan tapi ya enaknya enaknya ya banyak disini bisa dapet pengalaman baru kan yang kerasain Jepang itu daripada temen-temen yang lain yang apa namanya yang enggak di Jepang gitu yang maksudnya enggak yang enggak di yang tetap di kampung halaman gitu kan di ngerasainya ya enggak enggak ngerasain apa yang kita rasain gitu ya makanya itu merantau lah biar kalian itu tahu tangannya kampung halaman itu kayak apa gitu ya Nah jadi kalau apa udah sore kayak gini tuh banyak orang yang jogging ya orang tua orang tua juga banyak yang jalan-jalan gitu ya kayak di depan di situ tuh banyak juga yang pakai kursi roda jadi disini tuh banyak juga yang dorong kursi roda terus ada juga yang apa namanya orang cacat-orang cacat itu biasa di jalanan gitu enggak enggak dipoyoi itu enggak di diledeki itu enggak disini tuh semua sama itu ada apa undang-undangnya di Jepang gitu ya ada peraturannya bahwa kita manusia itu memiliki hak yang sama gitu mau dia itu cacat mau dia itu normal kita hidup sebagai manusia itu sama gitu ya dia mungkin ada pemeriksaan dulu misalkan ini nggak bisa di kehidupan sehari-hari itu mungkin masukin ke kayak apa panti gitu ya panti tempat kayak di situ dia di ada yang apa ya yang rawat gitu ya tapi kalau misalkan yang bisa normal misalkan kayak cuman apa ya nggak ada kakinya gitu tapi masih normal semua mereka biasanya pakai kursi roda gitu kalau stasiun juga bisa karena disini desainnya semua itu udah universal udah bisa dipakai semua orang termasuk orang cacat gitu ya orang-orang keterbatasan mental gitu bisa itu orang buta pun itu ya kalau disini jalan-jalannya itu udah ada jalurnya itu jadi mereka itu misalkan mau kemana itu udah pakai itu gitu ya jadi disini udah berstruktur ya karena ya mungkin mungkin nanti Indonesia bisa seperti ini mungkin apalagi yang bisa aku ceritain ini ya aku bingung ini karena tadi kan niatnya mau ke warung itu ya warungnya tutup gitu kan ya gini aja saya mungkin gitu aja kalau misalkan ada pertanyaan nanti aku bisa ini bisa jawab gitu ya di komen ya komen nanti kalau ada pertanyaan aku jawab ya udah kayaknya gitu aja deh ini agak panas tapi mending ini agak sore terus di bawah pohon gitu ya jadi nggak terlalu panas mungkin kalau disitu yang cahaya mataharinya ya panas banget gitu ya tuh gitu cahaya yuk kita jalan pulang aja sambil kita ngeliat jalan-jalan sini jalan-jalan sore di jalan jepang tuh kayak apa yuk nggak aja ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ini tadi tulis di komentar nanti aku jawab di komentar itu tuh yuk kita pulang dulu naik pedas tuh bedanya ini lincei kamera nih hehehe kita tadi lewat sana sekarang lewat yang sebelah sana yuk tuh muka aku nggak kelihatan lewat jalan dulu deh lewat sini dulu saya nggak boleh masuk nggak sih sebenernya bintu-bintu kita muter balik dulu punya suara petulung suara tangga-tangga gitu ya kita jalan pulang lewat jalan tadi aja deh jadi disini tuh kalau banyak orang jalan kaki tak lihatnya depannya banyak banget orang jalan kaki jadi mereka pulang kerja ya banyak orang kaki jalan kaki karena mereka disini tuh banyak naik bis gitu ya Nah jadi jalan kaki disini tuh udah daya biasa dan naik sepeda itu udah hal yang biasa gitu ya ada dulu yang tanya ya pas aku naik sepeda itu kan Mas di Jepang juga lagi vira-viranya naik sepeda kalau di Indonesia mungkin akhir-akhir ini lagi pada pakai sepeda ya Nah kalau di Jepang itu udah dari dulu aku sejak datang ke Jepang tuh udah yang pakai sepeda banyak itu udah dari zaman dulu-dulunya jadi nah sepeda disini tuh ya udah biasa bukan bukan hal yang viral apa yang ngikut-ngikut tradisi apa itu enggak kalau di Indonesia kan mungkin lagi tahun-tahun ini aja karena Corona apalagi apa gitu kan cuman kalau disini tuh memang memang udah dari dulu karena sepeda itu termasuk transportasi gitu ya transportasi kita untuk ke warung gitu kan entah ke mana kalau stasiun gitu pokoknya sepeda karena kalau jalan kaki itu mahal sah eh mahal jauh terus misalkan mau naik apa bis gitu kan ya biaya biaya lagi gitu kan ya udah sampai rumah sah mungkin gitu aja tuh ya kalau yang bisa aku sampaikan untuk kali ini jangan lupa like subscribe dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati